Pemirsa aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Batko Jambi kembali terjadi di DPRD Provinsi Jambi pada Rabu 12 Juni 2024 dengan membawa tuntutan yang sama dengan aksi sebelumnya dan sempat ditemui anggota DPRD namun mahasiswa bersikuku ingin masuk gedung DPRD Provinsi Jambi Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Batko Jambi kembali terjadi di DPRD Provinsi Jambi Rabu 12 Juni 2024 dengan membawa tuntutan yang sama dengan demo sebelumnya kali ini kembali terjadi aksi dorong-dorongan antara massa dengan aparat kepolisian yang menyebabkan korban kedua belah pihak mengalami luka-luka Pada awal mula aksi berjalan dengan lancar satu persatu orator menyampaikan aspirasinya dengan damai Bahkan Ketua Komisi 4 TPRD Provinsi Jambi Fadli Sudriye juga sempat hadir menjumpai massa dan sempat terjadi dialog audiensi yang harus kami serap dan apa yang harus kami sampaikan tuntutan-tuntutan adik-adik semua pertama terkait dengan menghapuskan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 yang sudah dirobah atau direvisi menjadi undang-undang PP nomor 21 tahun 2024 terkait dengan tabera ini kami sepakat dan berjanji akan menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia yang melalui teman-teman saudara-saudara kami yang ada di DPR RI yang kedua ini terkait kriminalisasi bagi aktivis HMI namun massa HMI tidak berpuas hati karena mengharapkan ditemui langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Perwanto pihak kepolisian berusaha menengahi dan mengatakan bahwa Ketua DPRD masih berada di luar kota massa tak terima kemudian berusaha menerobos masuk ke gedung DPRD namun dihalangi oleh pihak kepolisian sehingga terjadilah aksi dorong dengan beberapa korban luka dari kedua belah pihak dijelaskan oleh Bayu Anugrah selaku koordinator aksi dari pihaknya ada tujuh orang mengalami luka-luka yang dirawat di fasilitas ambulans dokter kepolisian Polresta Jambi sementara dua lainnya pingsan dan dilarikan ke RSU di Matahar sementara itu berdasarkan pantauan reporter Jack TV terdapat satu personel anggota kepolisian yang juga mengalami luka di bagian kaki saat diwawancarai lebih lanjut oleh para awak media Bayu menuturkan alasan pihaknya tidak bersedia menerima Ketua Komisi 4 yang hadir karena sejak awal menginginkan bertemu Ketua DPRD langsung ke depan Bayu mengancam akan menggelar kembali aksi sampai aspirasinya dipenuhi untuk jumlah mahasiswa yang luka-luka ringan itu ada tujuh orang dan yang masuk rumah sakit tadi ada dua orang bang tadi sempat ada anggota DPR yang menemui kita bang itu apakah tidak menemukan titik terang atau bagaimana sebenarnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat tadi kami sudah sambut dengan baik tapi ada seolah-olah dipermainkan nanti akan disampaikan karena kenyataannya kami sudah berkali-kali melaksanakan aksi yang membicarakan bahwasannya nanti akan kami sampaikan ternyata tidak ada yang disampaikan baik ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia maupun ke Presiden Republik Indonesia untuk diketahui masa unjuk rasa dari HMI Patko Jambi ini menuntut beberapa hal diantaranya stop kriminalisasi aktivis stop komersialisasi pendidikan cabut aturan tentang taperah dan usut tuntas kasus korupsi di Indonesia Halim Adrian, Rian Cencen, Cik TV melaporkan terima kasih telah menonton!